Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya Pokoknya kamu yang menonton video saya, saya ucapkan thank you very much Video tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah video tutorial requestan dari salah seorang subscriber saya Yang bernama Merta Puriana Jadi dia punya requestan itu gini Gimana kalau kodenya 0x04x906 Gimana itu bang? Jadi ini adalah mengenai aplikasi, cuma dia tidak menuliskan secara khusus aplikasi apa namanya atau mungkin juga game Jadi rekan-rekan yang namanya error OXC 0x04x906 atau the application was unable to start properly Atau to start correctly itu bisa terjadi baik untuk aplikasi maupun untuk game Mau tahu cara mengatasinya? Stick around? Without further ado? Let's get tutorial started Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, ada beberapa penyebab daripada error OXC OXC04x906 ini Yang pertama karena antivirus menganggap bahwa aplikasi atau game yang kamu jalankan itu adalah mengandung virus Yang kedua file XC daripada aplikasi dan game tersebut itu terblokir Dan yang ketiga ada sistem di file tersebut yang rusak Nah sekarang mari kita bahas satu persatu cara mengatasi yang namanya error OXC04x906 Rekan-rekan sekalian yang pertama sekali yang kamu harus lakukan adalah Kamu harus mematikan aplikasi pihak ketiga untuk menjalankannya Jadi kalau kamu menggunakan antivirus pihak ketiga seperti Avas, APG, BitDepender, Kaspers, dan lain sebagainya Coba kamu matikan dulu, non-aktifkan dulu, setelah itu kamu jalankan Itu kalau kamu menggunakan antivirus pihak ketiga Nah sekarang yang kedua itu adalah Kalau kamu menggunakan aplikasi antivirus yang bukan pihak ketiga dalam hal ini Kalau kamu menggunakan Microsoft Windows Defender Maka kamu harus matikan dulu Microsoft Defender antivirus tersebut Kemudian kamu coba jalankan aplikasi atau game yang kamu ingin buka tersebut Caranya bagaimana? Kalau kamu menggunakan aplikasi antivirus Microsoft Defender Maka caranya tentu saja pertama-tama kamu masuk kepada Windows Settings Windows Logo Plus I Di sini kamu masuk kepada Oh iya saya menggunakan Windows 11 Buka saja Privacy and Security Kemudian Windows Security Kemudian kamu masuk Virus and Threat Protection yang ini Di sini kamu cari yang namanya Virus and Threat Protection Setting Kemudian kamu buka Manage Settings Atur settingannya Di sini kamu matikan real-time protection-nya Kamu off-kan Yes Kamu juga off-kan ini Cloud Delivery Protection-nya Kemudian juga Temper Protection-nya Kalau ingin kamu lihat ini saya sudah matikan Jadi kalau bisa Kalau kamu menggunakan Microsoft Defender Antivirus Matikan 4 ini Real Protection Cloud Delivery Protection Automatic Sample Submission Dan Temper Protection Terutama kalau misalnya kamu tidak mau matikan yang 3 ini Kamu cukup matikan yang 1 ini Real-time protection-nya Ini proteksi real-time-nya ya Kemudian coba kamu buka Kamu jalankan aplikasi Ataupun game yang akan kamu mainkan tersebut Semoga saja dengan cara kedua ini Langsung kamu bisa menjalankannya atau membukanya Jadi ya tidak ada cara lain Kalau yang ini berhasil Setiap kali kamu ingin membuka aplikasi tersebut Maka kamu harus matikan dulu real-time protection-nya Nah sekarang misalnya Kalau kamu sudah jalankan cara yang kedua Tetapi kamu belum berhasil juga Bukannya tidak berhasil ya Belum berhasil Maka kita masuk kepada cara yang ketiga Cara yang ketiga itu adalah Coba kamu jalankan aplikasi Ataupun game yang akan kamu buka itu Dengan compatibility mode Jadi kamu harus jalankannya di compatibility mode Gimana caranya Misalnya kamu ingin menjalankan ini ya Resident Evil Revelation 2 Dan ketika kamu membukanya Kamu mendapatkan error 0x04x906 Atau the application was unable to start correctly Ataupun the application was unable to start properly Jadi bisa correctly bisa juga properly Sama saja artinya ya Misalnya ya ini Resident Evil Revelation 2 Kamu tidak bisa bukanya Maka kamu klik kanan Kamu masuk properties yang ini Di sini kamu cari compatibility Ini kecocokan ya Yang ini Kemudian Kamu run Ini ya Run this program in compatibility mode Jadi jalankan program ini Aplikasi ini Game ini Di mode yang cocok Kamu cari saja terserah ya Kamu coba eksperimen Kamu coba-coba apakah itu Dengan Windows Vista kah Atau Windows 7 kah Atau Windows 8 kah Yang mana yang paling cocok Tapi saran saya Coba kamu jalankan dengan Windows 7 saja Nah kalau misalnya belum bisa juga Misalnya ya Kamu coba Windows 8 Oke kita coba misalnya Windows 7 Lalu jangan lupa apply kan Lalu oke kan Jadi itu Jadi kamu cari yang mana yang paling cocok Mau Windows 7 Windows 8 Windows Vista Jelas Kamu cari di Ini ya Compatibility mode Artinya mode yang cocok Itu cara yang ketiga Nah kalau kamu sudah jalankan Dengan cara yang ketiga Di compatibility mode Ternyata belum juga berhasil Maka kita masuk kepada Cara yang keempat Jadi cara yang keempat itu Teman-teman adalah Kamu coba jalankan SFC Ya apa itu SFC Sistem File Checker Jadi kamu scan Karena saya sudah bilang tadi Mungkin saja karena terjadi Sistem yang rusak Di pada Aplikasi ataupun Game yang akan kamu mainkan Caranya gimana Kamu masuk kepada CMD ya Jadi tuliskan saja disini CMD Jangan lupa Run as administrator Jalankan sebagai administrator Kalau kamu tidak jalankan ini Tidak bisa ya Yes Nah disini teman-teman Kamu tuliskan SFC Spasi Garis miring Scan Now Jangan lupa ya N nya ada dua Scan Now Kamu enter Ini sebelum saya enter ya Dua hari yang lalu Saya jalankan ini Tapi tidak apa-apa ya Ini sudah lebih 100 kali Saya jalankannya Ini butuh waktu ya Cepat lambatnya itu Tergantung daripada Prosesor kamu RAM kamu Kamu pakai SSD Juga sistem yang rusak Kalau saya biasanya Dia butuh waktu 2 sampai 4 menit Kita enter Dia mulai ya Begini sistem Scan This process will take some time Proses ini butuh waktu Jadi saya akan Habiskan saja Sampai selesai Karena ini bagus ya Sembari dia Men-scan Saya ingin beritakan Sama teman-teman Tolong lakukan Usahakan lakukan ini ya Paling kurang Satu kali Satu bulan Sebetulnya Dua kali Satu bulan Juga gak ada masalah ya Karena kenapa SFC ini Sistem file checker ini Teman-teman Dia memperbaiki Sistem yang rusak Dan dia bisa Mengembalikan Sistem yang hilang Itu genan Daripada SFC 90% Oke Jadi done ya Kamu bisa lihat situ ya Windows resource protection Didn't find any integrity violation Jadi Sumber proteksi Windows Tidak menemukan Integrity violation Pelanggaran integritas Atau tidak menemukan kesalahan Kita exit Nah kalau teman-teman Mau tahu lebih banyak Mengenai SFC Nanti saya akan memberikan Apa thumbnailnya ya Supaya kamu bisa Bajar di sana Bagaimana dan bagaimana Kemudian Setelah kamu melakukan SFC Misalnya ya Tentu saja Kamu coba lagi buka ya Oh by the way Sorry saya lupa Jadi jangan lupa Kamu restart dulu Kamu punya Laptop atau komputer Kemudian kamu jalankan Nah kalau misalnya Setelah kamu menjalankan SFC scan Dan tidak berhasil juga Maka kita masuk kepada Cara yang kelima Apa itu Terpaksa kamu harus Uninstall dulu Aplikasi tersebut Atau game tersebut Ya kamu uninstall Kemudian kamu restart Kamu punya PC atau laptop Lalu install ulang Ya jadi kamu harus Uninstall dan reinstall Jadi kamu copot Dan kamu pasang kembali Mudah-mudahan Dengan cara yang kelima ini Kamu bisa menjalankan Atau membuka aplikasi Dan game yang akan Kamu ingin mainkan Itu cara yang kelima Sekarang Misalnya ya Kamu sudah lakukan Cara yang kelima Tetapi juga belum berhasil Terpaksa Kalau kamu mau Ya kalau kamu mau Kamu harus jalankan Yang namanya Sistem restore Jadi kamu kembali Kepada Dimana Sistem kamu Windows 10 kamu Windows 11 kamu Dalam keadaan baik Ini sebetulnya Tidak terlalu baik Ya Kecuali kalau Kamu betul-betul Memerlukan aplikasi tersebut Caranya gimana Kita masuk kepada Search Tuliskan saja Sistem Restore Ini sudah ada ya Create restore point Kita buka ini Kemudian disini Kamu pilih kira-kira Yang mana Sistem Atau dimana Keadaan laptop Atau komputer kamu Dia baik Ya kita masuk Sistem restore ini Kemudian kita nextkan Nah kamu pilih aja Yang mana Jadi dimana Dalam keadaan laptop Kamu atau komputer Kamu baik Kamu bisa lihat sini Ya saya memiliki Dua restore point ini Yang pertama Automatic restore point Oke ini tanggal 9 Oke jam 4 Subuh ini Kemudian Jam 16 Ini just fine Jadi kamu bisa lihat Ada dua ya Pertama saya buatnya Pertama yang Apa yang otomatis Yang ini Yang kedua yang manual Yang ini Jadi kamu cari saja Yang mana Mudah-mudahan Setelah kamu melakukan Sistem restore Atau restore point ini Aplikasi yang kamu mainkan Jadi baik Kenapa Karena pada saat ini Ya pada saat kamu jalankan ini Saya yakin bahwa Aplikasienmu baik Begitu Oke So saya kira itu aja ya 6 cara Mengatasi error 0x 0 4x 906 The application Was unable To start correctly Atau The application Was unable To start properly Semoga saja tutorial ini Berguna buat kamu Yang sedang mengalami error Mengalami kesalahan Dengan aplikasi Atau game kamu Dan kalau kamu suka Dengan video saya ini Beri saya suka Kalau kamu gak suka Gak apa-apa Tapi tolong Beri juga saya suka Kalau masih ada komentar Yang ingin kamu tanyakan Seputar kesalahan ini Kamu tuliskan saja Di kolom komentar Akhirnya Thank you for watching Fox Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax